Diduga terobos lampu merah mobil Dinas Polri tabrak pemotor di Pulau Gadung. Sebuah video merekam kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil Dinas Polri dengan pengendara motor di Jalan Pemuda, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur Viral. Dalam narasi video yang beredar di media sosial, disebutkan mobil Dinas Polri berplat 311000 yang melaju dari arah Pulau Gadung menuju Matraman menabrak pengendara sepeda motor. Mobil Dinas Polri masuk jalur busway dari arah Pulau Gadung menuju arah Jalan Pramuka. Pas di lampu merah Mall Arion atau Stadion Veldrom, lampu merah diterobos dan menabrak sepeda motor. Tulis narasi video tersebut. Pada narasi video turut disebutkan, mobil tersebut diduga sempat melarikan diri dan langsung dikejar sejumlah pengendara ojek online, lalu diamankan sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Sementara berdasarkan pernyataan perekam video, korban pengendara sepeda motor yang ditabrak masih tergeletak di Jalan Pemuda ketika mobil Dinas Polri berwarna hitam itu diamankan. Motornya masih geletak mobil Dinas Polri, ujar perekam video. Kepala Satuan Lalu Lintas Jakarta Timur AKBP Edi Surasa mengatakan kejadian sebagaimana dalam video beredar di media sosial terjadi pada Senin 6 Februari 2023 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ketika di TL Arion memang saat itu lampu merah, dan pengemudi mencoba seperti itu diduga menerobos, akhirnya nabrak motor. Kata Edi, saat dikonfirmasi di Jakarta Timur pada selasa 7 Februari 2023. Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka patah tulang di bagian tangan, serta pada bagian kaki mengalami sejumlah luka lecet dan kini dirawat di rumah sakit atau rumah sakit persahabatan. Sementara terkait sosok pengemudi mobil merupakan anggota Polri, dan apakah haplah tersebut asli jajaran Satlantas Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan untuk memastikan. Nanti kita dalami, ini lagi kita dalami. Kalau soal laka sudah kita tangani, tapi kalau soal mobilnya kita dalami dulu. Kita utamakan lakanya dulu. Ujarnya. Edi menunturkan antara pengemudi mobil dan pihak keluarga pengemudi sepeda motor sudah melakukan mediasi terkait kasus kecelakaan lalu lintas di kantor Satwil Jakarta Timur. Dari hasil mediasi sementara tersebut, pengemudi mobil dinas Polri menyatakan akan menanggung biaya perawatan medis atas luka patah tangan dan lecet di alami korban. Semuanya sudah dimediasi bertanggung jawab. Semua pihak keluarga sudah dipanggil bertanggung jawab penuh tuturnya.